selamat menikmati kok mau itu bahasanya mau apa ya tadi aku mau mendidik jadi digabungin kita lihat langsung saja ya ini dia hati-hati loh pak menjadi single parent tentu bukan hal yang mudah mengingat segala sesuatu yang harus dilakukan sendiri tanpa bantuan pasangan salah satunya adalah membesarkan anak tanpa didampingi pendamping hidup hal itulah yang kini dirasakan oleh artis cantik Selin Evangelista dan Tessa Kaunang sejak bercerai dan hak asu anak jatuh ke tangan keduanya nampaknya membuat kehidupan Selin dan Tessa mulai berubah pasalnya keduanya harus bisa membagi waktu antara mengurus anak dan pekerjaan namun Selin dan Tessa kompak mengaku selalu mengutamakan dan fokus dalam membesarkan anak lantas apa suka duka Selin dan Tessa menjadi orang tua tunggal memang aku kan kalau sebisa mungkin aku luangin waktu buat anak-anak gitu jadi kalau memang waktunya lagi anak-anak kosong terus akunya lagi ada kerjaan ya kalau bisa aku bawa-bawa gitu rapat sih enggak ya karena kan disini banyak yang bantuin juga gitu yang mereka juga untuk ini ngerti sih aku nggak pernah ngajarin mereka untuk di dunia entertainer gitu ya cuma maksudnya apapun yang mereka mau ke depannya itu nanti tergantung mereka sendiri gitu mereka mau jadi apa ke depannya terserah aku cuma mengenalkan mereka ini loh pekerjaan aku gitu iya lagi aktif sih kebetulan jadi kayak ngintil terus gitu terus juga aktiviti di rumah juga banyak gitu ya kayak misalnya mereka suka bikin di gunting-gunting gitu di bentuk-bentuk apa gitu-gitu terus kayak coloring juga ya kayak lebih apa memikirkan bagaimana ke depannya untuk mental anak-anak saya daripada saya takut dengan kata-kata orang anak-anak saya yang pertama 9 tahun yang kedua 7 tahun mereka ya baik-baik aja sih berjalan seperti biasa sekolah terus ada les-les ya gitu deh kalau saya lebih suka anak-anak saya semasa kecil gini mereka lebih fokus di dunia pendidikan karena masa kecil tidak bisa terulang lagi kalau untuk yang namanya cari duit istilahnya kan ada saya sebagai orang tua yang bisa menghidupi mereka mereka lebih bagus fokus aja sama semua yang harus mereka pelajari pada masa kecil karena itu penting buat saya apa yang mereka pelajari di kecil ini adalah apa apa bekal buat mereka menuju ke apa pendidikan yang lebih tinggi lagi nanti dengan membesarkan anak seorang diri tentu ada keinginan dari Tessa dan Selin untuk kembali memiliki pasangan hidup dan untuk memuluskan langkahnya kini Selin pun sudah bisa move on akan masa lalunya dan memilih menjatuhkan hatinya keperlukan kekasih hatinya Stephen William niatan serius Selin untuk kembali membangun bahtera rumah tangga nyatanya memang sudah terlihat terlebih Stephen sudah menunjukkan niatan seriusnya salah satunya dengan berusaha dekat dengan kedua putri Selin sudah sudah dekat-dekat banget anak-anak bersama Stephen pernah nih Stephen pas lagi di rumah aku terus pas lagi mau pulang gitu mereka nangis kayak nangis mau ikut gitu mau ikut Stephen gitu kayak gitu-gitu sih nempel terus biasanya gitu biasanya kalau lagi jalan bareng gitu ke mall pengennya satu tegang disini, satu tegang disini ya gitu sama Stephen gitu sejak resmi menjalin hubungan asmara dengan Stephen kedua putri Selin, Elia dan Jemima memang seakan sangat dekat dengan Stephen dan mulai menerima kehadiran Stephen dalam kehidupan mereka Selin pun mengaku memiliki cerita lucu di mana kedua putrinya yang mulai mencemburui Stephen bila tengah berado acting dengan lawan jenisnya oh gak sih kayak pertanyaan lebih detail soal hubungan sih gak karena mereka juga gak begitu ngerti ya paling mereka nanya-nanya kayak misalnya kayak misalnya kalau di TV gitu kan ada misalnya suka ada gosip-gosip gitu misalnya suka iniin aku sama perempuan satu lagi gitu sama siapa sih Stephen jadi mereka nanya, Mami, who's that? who's that, Mami, who's that? kayak dia nanya gitu Mami, misalnya nonton di sinetron gitu kan si who's driver, Mami? gitu siapa itu gitu oh jadi Stephen punya pacar Mami gitu jadi kayak gitu, mereka gak begitu ngerti sih ya ketawa aja, aku cuma bilang that's just in the movie you know kan Mami juga suka bisa terulang lagi kalau untuk yang namanya cari duit istilahnya kan ada saya sebagai orang tua yang bisa menghidupi mereka mereka lebih bagus fokus aja sama semua yang harus mereka pelajari pada masa kecil karena itu penting buat saya apa yang mereka pelajari di kecil ini adalah apa bekal buat mereka menuju ke pendidikan yang lebih tinggi lagi nanti dengan membesarkan anak seorang diri tentu ada keinginan dari Tessa dan Selin untuk kembali memiliki pasangan hidup dan untuk memuluskan langkahnya kini Selin pun sudah bisa move on akan masa lalunya dan memilih menjatuhkan hatinya keperlukan kekasih hatinya Stephen William niatan serius Selin untuk kembali membangun bahtera rumah tangga nyatanya memang sudah terlihat terlebih Stephen sudah menunjukkan niatan seriusnya salah satunya dengan berusaha dekat dengan kedua putri Selin udah udah dekat-dekat banget kenapa-kenapa sama Stephen pernah nih Stephen pas lagi di rumah aku terus pas lagi mau pulang gitu mereka nangis ya nangis mau ikut gitu mau ikut Stephen gitu kayak gitu-gitu sih nempel terus biasanya gitu biasanya kalau lagi jalan bareng gitu ke mal pengennya satu pegang disini satu pegang disini ya gitu sama Stephen gitu sejak resmi menjalin hubungan asmara dengan Stephen kedua putri Selin, Elia, dan Jemima memang seakan sangat dekat dengan Stephen dan mulai menerima kehadiran Stephen dalam kehidupan mereka Selin pun mengaku memiliki cerita lucu dimana kedua putrinya yang mulai mencemburi Stephen bila tengah berado acting dengan lawan jenisnya oh gak sih kayak pertanyaan lebih detail soal hubungan sih gak karena mereka juga gak begitu ngerti ya paling mereka nanya-nanya kayak misalnya kayak misalnya kalau di TV gitu kan ada misalnya suka ada gosip-gosip gitu misalnya suka iniin aku sama perempuan satu lagi gitu sama sama siapa sih Stephen jadi mereka nanya Mami, who's that? who's that? Mami, who's that? kayak dia nanya gitu Mami, misalnya nonton di sinetron gitu kan si Guzreva Mami gitu siapa itu gitu oh jadi Stephen punya pacar Mami gitu-gitu kayak gitu mereka gak begitu ngerti sih terus dia ketawa aja aku cuma bilang that's just in the movie you know kan Mami juga syuting kayak begitu kan gitu oh they just pretending gitu dia tau selain disibukan dengan segudang pekerjaan dan jarang terlihat di layar kaca rupanya artis sekaligus presenter Tike Priyat Nakusuma mengaku tengah fokus dalam membesarkan kedua putrinya Latisha Raya Arifti dan Naya bahkan sejak kelahiran putri keduanya Tike kini tengah senang melihat tumbuh kembang putri kecilnya yang kini masih berusia 2 tahun lantas sudah sejauh apa perkembangan kedua putri Tike? kalau di luar entertain sekarang lagi konsen sama keluarga aja ya karena yang anak yang pertama juga umurnya udah 8 tahun gitu udah dite terus juga sekarang udah kelas 3 dimana kayaknya mesti lebih perhatian lagi sama pelajarannya pelajaran sekarang kan beda sama zaman dulu jadi ya mesti didampingi gitu yang kecil baru 1 tahun 3 bulan lagi belajar ngomong terus juga lagi aktif-aktifnya jadi sebisa mungkin sekarang kalau gak ada kerjaan di dunia hiburan sih aku pulang ke rumah kalau yang pertama mungkin udah gak terlalu terepot-trepot banget ya kecuali untuk ngajarin dia belajar cuman yang kecil nih alhamdulillah kan sampai sekarang dia masih asih gitu jadi masih tetap kebangun-bangun malam gitu sedangkan buat siaran sendiri kan saya jam 5 pagi udah harus pergi dari rumah gitu kan jadi itu sih ngatur tidur gitu dan belakangan ini lagi gak bisa tidur cepat tidurnya malam terus gitu jadinya itu sih yang agak mengurah energi eh semangat terus oke kamu ser juga loh melihat ketika ya akhirnya muncul lagi pemirsa sesuatu seru amin pemirsa tidak terasa sudah 1 jam kami menemani anda pastikan untuk kembali lagi nanti pada pukul 11 ada insert update dan juga jam 1 ada insert siang jadi jangan sampai dilewatkan ya dan pastinya kami akan hadir kembali insert pagi besok jam 6.30 tentunya hanya di TransTV milik kita bersama bye-bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.